Informasi pertama saudara dari Kabupaten Rokan Hilir, untuk menjamin keamanan dalam peringatan kenaikan Isa Almasih, Kepolisian Sektor Bangko Polres Rokan Hilir mengerahkan puluhan personil yang disiagakan di sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sebanyak 37 personil Polsek Bangko Polres Rokan Hilir dikerahkan untuk mengamankan ibadah Misa Kenaikan Isa Almasih tahun 2023. Mereka ditempatkan di 17 gereja di 2 kecematan di Kabupaten Rokan Hilir. Polisi menempatkan 2 hingga 3 personil untuk menjaga keamanan gereja selama ibadah Misa berlangsung. Kapolsek Bangko Kompol Dedi Susanto mengatakan, Pengemanan gereja dilakukan secara maksimal, baik itu secara terbuka maupun tertutup. Selain sterilisasi gereja, patroli keliling, pengawasan melekat juga dilakukan hingga rangkaian ibadah selesai. Kita Polsek Bangko mengamankan kegiatan gereja 7 hari kenaikan Isa Almasih ya. Untuk wilayah Polsek Bangko itu ada 17 gereja, 11 di bagian SEPAPI dan 6 di kecematan pergaitan. Karena Bangko membawa 2 kecematan. Kita menurunkan 37 personil untuk mengamankan kegiatan ibadah hari ini dari jam 8 sampai kegiatan berakhir. Suruh hari di kegiatan berakhir. Pihak kepolisian menjamin selama peringatan kenaikan Isa Almasih di Kabupaten Rokan Hilir berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif. Yadi, KPR Riau melaporkan.